Sejumlah kawasan di kota Mataram Nusa Tenggara Barat ditutup selama 24 jam mulai Rabu 22 Maret pukul 06.00 waktu Indonesia Tengah hingga Kamis 23 Maret 2023 pukul 06.00 waktu Indonesia Tengah. Hal itu dilakukan karena umat Hindu yang tinggal di sana tengah melaksanakan catur berata penyepian yakni Amati Geni, Amati Karya, Amati Lelungan, dan Amati Lelanguan dalam rangka Hari Raya Nyepi Tahun Barusaka 1945. Pantauan kompas di Kelurahan Cilinaya kawasan yang ditutup antara lain seperti sebagian Jalan Ismail Marsuki hingga Jalan Hairil Anwar. Di kawasan itu mulai dari depan pasar Karang Jasi Mataram, palang kayu sudah dipasang. Hal serupa juga dilakukan pada tiap ujung Jalan Kecil atau gang masing-masing lingkungan. Tak hanya palang kayu di beberapa gerbang lingkungan ditempatkan ogoh-ogoh yang pada selasa 21 Maret diikutkan dalam parade. Sementara pasar, toko-toko, dan usaha lain di kawasan itu ditutup. Begitu juga dengan gerbang-gerbang rumah warga. Tidak ada yang keluar kecuali sesekali anak-anak kecil. Putu Pasek Yudana, salah satu pecalang di lingkungan Banjar Mantri, menyebut dari 10 lingkungan, 9 di antaranya merupakan permukiman umat Hindu dan menjalankan nyepi. Untuk itu selain berjaga di titik-titik tertentu, para pecalang juga berpatroli dengan berjalan kaki keliling lingkungan. Rangkaian hari raya nyepi di Mataram berjalan lancar dan kondusif sejak mulai pengamanan pada Rabu pagi hingga siang. Berbeda dengan perayaan nyepi sebelumnya, tahun ini nyepi di Indonesia termasuk di Kota Mataram, tidak lagi dalam suasana pandemi COVID-19. Oleh karena itu, rangkaian kegiatan yang melibatkan banyak orang bisa dikelar seperti bawai ogoh-ogoh.